Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menkomerves, Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menuju pemerintahan yang kreatif dan adaptif memanfaatkan sistem informasi digital dalam manajemen pemerintahannya. Pasalnya, kata Luhut, belum banyak pemerintah daerah yang berani melakukan lompatan dan keluar dari kebiasaan selama ini. Pernyataan ini dia sampaikan dalam sambutannya saat sharing session Sumedang Digital Transformation di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 September 2022. Melalui inovasi dan transformasi digitalisasi ini, Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 50% pada 2021 dan meningkatkan kinerja Pemda dari Ranking 28 ke Ranking 1 di Jawa Barat. Karena itu, capaian dari langkah transformasi ini harus konsisten dijalankan. Selain itu, mantan Menko Polhukam ini pun mengapresiasi program penguatan SDM melalui inisiatif Happy Digital Talent Development Program yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Unity in Diversity. Luhut bilang, program tersebut telah terbukti memberikan penguatan untuk transformasi digital serta membangun pola kepemimpinan dan cara berpikir yang mendasar yaitu sistem, desain, dan komputasional. Konsep ini telah mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual, hati, dan gotong royong dan diperkuat dengan kompetensi kepemimpinan, manajerial, serta teknis yang mumpuni. Aspek ini juga dipandang telah menjadi satu lompatan yang baik dalam penciptaan ekosistem digital yang kondusif, inklusif, kreatif, dan adil. Dapat menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial, ekologis, dan spiritual. Luhut berharap, apa yang telah dilakukan Pemkap Sumedang dapat memberikan inspirasi untuk kolaborasi dan dukungan yang lebih kuat guna menghadapi tantangan global dalam pencapaian Sustainable Development Goals, SDGS, dengan aksi lokal. Khususnya menjadi contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten kota di Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya.